Border dua lapis, jangan sampai kita disusupi hal-hal yang tidak benar ya. Badan eksekutif mahasiswa se-Indonesia atau BMSI yang beranggotakan aliansi mahasiswa bakal menggelar kembali aksi demonstrasi pada 21 April 2022. Terdapat empat tuntutan yang akan disuruhkan kepada pemerintah, lagi-lagi persoalan minyak goreng disorot. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 16 April 2022, Koordinator Wilayah BMSI BSJB, Muhammad Yusuf, memberikan penjelasan. Yusuf mengatakan gelaran aksi pada 21 April mendatang merupakan kelanjutan dari aksi pada 1 April lalu. Pihaknya telah melakukan kajian terkait persoalan yang tengah terjadi di Indonesia saat ini. Ada empat tuntutan yang akan disuruhkan BMSI. Pertama, menuntut pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan agar segera menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng. Tuntutan ini disuruhkan karena masih adanya permainan kartel dan mafia pasar. Tuntutan kedua yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, menolak kenaikan harga tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Terakhir, menolak tiga periode, masa jabatan presiden. Sementara itu terkait lokasi Yusuf menerangkan masih dilakukan proses penentuan tempat yang akan menjadi titik aksi demonstrasi. Ia juga menambahkan dalam aksi yang akan digelar 21 April nanti, pihak BEM Universitas Indonesia akan turut serta. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Adalah permukaan dari kawasan masjidwa. Untuk negara ini tidak menghubungkan hati-hubungan yang kita berkacaukan. Untuk masalah penuntahan pemilu, semangat saja ada masalah. Benar ada yang berkacauan ini. Teman-teman alamai ciri, silahkan dirapadkan. Dilapadkan teman-teman alamai ciri, dilapadkan. Dilapadkan teman-teman alamai ciri, dilapadkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!